Intro Sio, saya Ale, dan ini Bicara Saham Kali ini kita akan membahas PT Aneka Tambang Emiten yang bergerak di bidang eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurdian, dan pemasaran Segmen usaha yang dimiliki dari PT Aneka Tambang Dikelompokkan menjadi beberapa segmen, yaitu Segmen nikel, emas, dan kilang, serta segmen usaha lainnya Dan komoditas-komoditas yang berada di bawah segmen nikel adalah Biji nikel dan veronikel Yang berada di bawah segmen emas dan kilang adalah Emas, perak, platinum, dan paladium Lalu segmen operasi lainnya yang terdiri dari bauksit dan batubara Selain itu, Aneka Tambang pada saat ini juga sedang mengembangkan bisnis pembangkit tenaga listrik Jika kita melihat pergerakan harga dalam 6 bulan terakhir ini Maka harga dari Aneka Tambang sempat mencapai puncaknya pada akhir bulan Januari Tepatnya pada tanggal 20 Yang mencapai harga Rp3.190 per lembar saham Dan pada penutupan tanggal 26 Maret 2021 Harganya telah turun ke Rp2.430 per lembar saham Pertanyaannya, apakah penurunan harga ini ada hubungannya dengan kondisi fundamental dari perusahaan? Yuk kita pelajari Seperti yang kita kutip dari kontan.co.id Pemerintah telah membuka izin ekspor mineral mentah untuk 7 komoditas Yaitu konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, konsentrat mangan, bauksit, serta nikel Kebijakan ini akan berlaku untuk setahun ke depan Dan dengan adanya pembukaan izin ekspor mineral ini Tentu saja menjadi kabar baik bagi perusahaan tambang produsen mineral mentah Dan Aneka Tambang sebagai salah satu emiten pertambangan Berpotensi untuk mendapatkan katalis positif dari kebijakan ini Mari kita pelajari jumlah aset yang dimiliki oleh PT Aneka Tambang Dari data yang telah dikumpulkan oleh tim riset Alebicara Jumlah aset dari Antam adalah sebesar Rp31,7 triliun Per laporan keuangan kuartal keempat tahun 2020 Aset ini terdiri atas Rp12,6 triliun liabilitas dan Rp19 triliun ekuitas Dan aset ini bertambah sebesar Rp1,5 triliun Jika kita bandingkan dengan jumlah aset pada laporan keuangan kuartal keempat tahun 2019 Naiknya liabilitas sebesar Rp628 miliar Dan bertambahnya ekuitas sebesar Rp906 miliar Jenis item ekuitas yang mempengaruhi sehingga mengakibatkan bertambahnya ekuitas dari Aneka Tambang adalah Bertambahnya selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Dari Rp1,14 triliun ke Rp1,17 triliun Dan meningkatnya nilai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Dari Rp7,4 triliun ke Rp8,3 triliun Sedangkan untuk item liabilitas terbesar dari Aneka Tambang adalah Liabilitas jangka panjang berupa pinjaman investasi sebesar Rp3,3 triliun Utang ini sebenarnya berkurang Rp77,9 miliar Karena pada kuartal keempat tahun 2019 jumlahnya adalah Rp3,4 triliun Dan untuk utang jangka pendeknya Jenis utang terbesar yang dimiliki oleh Aneka Tambang adalah utang obligasi senilai Rp2 triliun Untuk rasio likuiditas dari Aneka Tambang Cash rasionya 52%, quick rasionya 86%, current rasionya 121% dan rasio debt to equity 66% Ini berarti jumlah cash dari Antam sebenarnya cukup Tetapi untuk total aset lancarnya belum dapat untuk ngelunasi seluruh utang jangka pendek Yang menjadi kewajiban dari perusahaan ini Sedangkan untuk total utang dari Antam sendiri juga oke Karena jumlah utangnya hanya 66% dari total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan Dan untuk persentasi jumlah debt to equity ratio dari Antam Baru sedikit melewati besaran persentasi rata-rata debt to equity ratio Dalam 15 tahun terakhir yang mana nilainya adalah 55% Pada kuartal keempat tahun 2020, revenue yang telah dikumpulkan oleh Antam adalah Rp27,3 triliun Revenue ini berkurang jika dibandingkan dengan revenue di kuartal keempat tahun 2019 Yang mana nilainya adalah Rp32,7 triliun Dan revenue yang dihasilkan oleh Antam sendiri terdiri atas Penjualan produk yang menurun dari Rp32,5 triliun ke Rp27,2 triliun Dan pendapatan jasa yang meningkat dari Rp165 miliar ke Rp167 miliar Hal ini menyebabkan revenue dari Antam pada tahun 2020 ini menurun 16% jika dibandingkan dengan revenue di tahun 2019 Dan nilai penurunan revenue untuk Antam pada tahun 2020 sebesar Rp5,3 triliun Pada kuartal keempat tahun 2020, Antam berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp1,1 triliun Jumlah ini bertambah sangat signifikan jika dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 Yang mana Antam hanya mendapatkan laba sebesar Rp193 miliar Yang menyebabkan peningkatan laba bersih dari Antam ini adalah Beban pokok penjualan yang menurun drastis, beban usaha yang berkurang, mendapatkan keuntungan dari entitas asosiasi, dan kerugian selisih kursi yang berkurang Ini menyebabkan laba bersih dari aneka tambang pada tahun 2020 ini meningkat sebesar 493% dibandingkan dengan laba bersih di tahun 2019 Dan nilai peningkatan laba bersih dari Antam tersebut adalah sebesar Rp955 miliar Arus kas dari Antam pada kuartal keempat tahun 2020 dari aktivitas operasi menghasilkan Rp2,2 triliun Untuk aktivitas investasi, Antam menghabiskan kas sebanyak Rp567 miliar Serta untuk aktivitas pendanaan, Antam mengeluarkan dana sebanyak Rp1,2 triliun Aktivitas-aktivitas arus kas ini menghasilkan peningkatan kas untuk Antam sebesar Rp432 miliar Untuk value dari Antam sendiri pada akhir kuartal keempat tahun 2020, ekuitasnya sebesar Rp19 triliun Harga sahamnya Rp1935 per lembah saham Nilai buku atau book value-nya Rp792 per lembah saham Nilai rasio price to book value Rp2,4 dan dengan laba persaham sebesar Rp48, maka nilai price to earning ratio adalah Rp40,4 Nilai laba persaham tadi menghasilkan net profit margin Rp4,2%, return on equity Rp6, dan return on asset Rp3,6% Untuk dividennya pada tahun 2020 ini, Antam membagikan dividen sebesar Rp67 miliar Dengan jumlah saham sebanyak Rp24 miliar, maka setiap lembar saham mendapatkan dividen dari Antam sebanyak Rp2,8 Kesimpulan Pertama, aset dari Antam pada tahun 2020 ini meningkat Rp1,5 triliun Peningkatan aset ini didukung dengan meningkatnya ekuitas sebesar Rp906 miliar Kedua, revenue di tahun 2020 ini menurun 16% atau senilai Rp5,3 triliun Di tahun 2019, revenue dari Antam masih meningkat 29% Ketiga, laba bersih Antam untuk tahun 2020 sebesar Rp1,1 triliun Atau meningkat 493% dari laba bersih di tahun 2019 Ini adalah peningkatan laba bersih yang tajam, tapi ini bukan pertama kalinya terjadi pada Antam Karena pada tahun 2018, laba bersih dari Antam juga sempat meningkat 1000% lebih Kempat, utang dari Antam sebesar 66% dari ekuitas yang dimiliki Jika berbicara mengenai utang, maka dalam 5 tahun terakhir ini Utang dari Antam berada di sekitar 62-74% saja Ini adalah suatu hal yang bagus karena manajemen dari Antam dapat kita nilai berhasil dalam menjaga besaran utang dari perusahaan ini Kelima, investasi ke Antam pada saat ini menurut saya kurang menarik Karena walaupun mencetak peningkatan laba yang sangat besar Serta sering membagi dividen dan utangnya yang tetap terjaga dalam 5 tahun terakhir Tetapi revenue dan laba bersihnya belum bertumbuh secara teratur Dan margin profit yang dihasilkan oleh perusahaan ini sangat tipis Dan juga secara teknikal, harga dari Antam pada saat ini sedang dalam pas se-sideways Kenam, untuk harga dari Antam per 26 Maret sudah overvalue dengan price book value 3 dan price earning ratio 50,8 Pendapat saya, PT Aneka Tambang adalah perusahaan yang oke Dan tim riset dari Alebicara memberi rating untuk PT Aneka Tambang B Sio, demikianlah review singkat dari PT Aneka Tambang Review ini bertujuan memberi pertimbangan dalam melakukan investasi Silahkan like, share, dan subscribe untuk bisa selalu mendapatkan update review di saham lainnya Sio semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!